itu nanti ya kalau sekali-sekali tidak apa-apa tapi kalau kamu itu sudah hobinya seperti itu pada hakikatnya kamu setelah kehilangan guru ini arti ngerti karena tidak ada yang kamu mantepi lagi aku mau guru yang bakal si cita penjalan gini ya pindah-pindah pak gurunya kata lagu ruku sing sak durunya sedoy aku yang kuburannya terus orang mulang-mulang ya itu kok jadi teringat kayak gini ya akhirnya kau ngilmu kapaya merah dilaksana apa meneh adang-adang itu ngaji itu kan saya melihatnya ini hanya untuk diomongkan diomongkan tapi tak tanpa dengan kadang-kadang orang dengan hati ini menyampaikannya tidak dengan keyakinan ya kadang-kadang melihat orang ngomong tentang agama tapi mongcang kemedok ada saatnya nanti orang baca Qur'an bahkan tidak sampai tenggorokannya jadi memang orang-orang yang berhati karena aku sekolah aku ngomong gambliannya orang-orang yang berhati-hati aku yang kau ya selesai hatimu ya hilang untuk itu nah kita kan sudah biasa disini kita main hati, aku aku main hati aku ingin aku hati aku ingin aku serah aku tidak tahu aku hati aku tekau, tawara tekau ini mergo hatiku kalau mergo undangan nah sekumpul ya orang tahu kan untuk undangan untuk undangan yang kono, bahasa tekan kono ini undangan pak kaya untuk masuk rumah abah guru kan ini yang ya tekau ya tekau wai karena hatiku yang bergerak hatiku kan harus tak titipi kanji nabi berarti seorang nyuruh kanji nabi kan karena hatiku kan harus tak titipi kan dan ibadah hati itu pahalanya berjuta-juta bertrillion-trillion kali lebih banyak daripada ibadah badan karena inna allaha la yang duru ila suharikum wa'amalikum wala inna allaha yang duru ila kulubikum baru wa'amalikum karena Allah itu tidak menilai kalian karena bentuk badan, kegiatan apalagi cuma karena harta kalian enggak makanya nabi menerap menjelaskan itu siapa menghormati orang lain, memilihkan orang lain karena hartanya, karena dunianya dua per tiga imannya seketika hilang, kan gitu wala inna allaha yang duru ila kulubikum tetapi Allah itu yang diperhatikan Allah itu hati kalian isi hati kalian gitu loh karena agama itu urusan hati syariat itu adalah cerminan hati jangan dibalik-balik syariat yang tidak mencerminkan hati itu zindik namanya kan itu seperti dicontohkan oleh Rasulullah diceritakan Rasulullah kepada Zedina Ali Wai Ali kamu nanti akan lihat orang yang ibadahnya lebih banyak dari kamu begini dan begini matanya menjorong ke dalam karena kalau malam gak pernah tidur kita baca Quran dan seterusnya itu kenengnya seperti dengkul onta, ngapal saking banyaknya tahajud hoki pak saking banyak witir barang pak dan perutnya gempis karena banyak puasa tapi itu itu ahli zindik, itu ahli neraka karena itu tidak dikerahkan oleh hati gitu loh makanya ada ilmu tasawuf tasawuf itu adalah ilmu menata hati jadi semua yang kita bicarakan itu harus berangkat dari hati nah hari ini tidak sedikit gamdan kamu tidak bisa membedakan antara orang bicara agama dengan memakai hati dan antara orang yang bicara agama hanya dengan memakai mulut nah itu jamannya kok ngono sama jenis maulatnya kadang-kadang cuma pakai mulut nggak pakai hati buktinya apa? bisa kok ngocoslawat nggak ngiringi orang ke madang gitu bagi saya ya boleh ini boleh-boleh saja kalau menurut ilmu syariat ya baik tidak melanggar tapi menurut ilmu tasawuf itu bangsat seperti itu misalnya kalau kamu sudah terbiasa begitu kalau kamu sudah terbiasa begitu makanya saya bilang main hati roh saja kudu anak-anak ngaji orang ngaji rasa dolan hati roh misalnya terima kasih